Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nettie Melani Nama teriap kita hari ini yaitu tentang unsur cerita imajinasi Nah, unsur cerita imajinasi terbagi dua Yang pertama yaitu unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik Unsur instrinsik adalah unsur pembangun cerita dari dalam Yang meliputi tema, tokoh dan penopohan Kelatar, alur, sudut kandang, dan amanat Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu cerita yang meliputi budaya, agama, adat istiadat, dan sebagainya Soal nomor satu yaitu yang tidak termasuk dalam unsur instrinsik dalam cerita imajinasi adalah Yaitu bahasa Di materi tadi sudah kita bahas bahwa unsur instrinsik Cerita imajinasi yaitu meliputi tema, latar, alur, sudut, pandang, dan amanat Yang kedua yang tidak termasuk dalam unsur ekstrinsik cerita imajinasi yaitu amanat Pernah sudah kita bahas bahwa unsur ekstrinsik cerita imajinasi yaitu meliputi budaya, agama, adat istiadat, dan sebagainya Soal nomor tiga Tema, watak, toko, alur, latar, dan amanat Itu termasuk bagian unsur cerita Soal nomor empat Yang berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dicitakan dalam karya fiksi Disebut latar Waktu Soal nomor lima Menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial Tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang dicitakan disebut yaitu latar Terima kasih telah menonton! Terima kasih.